Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Badan pengawas sobat dan makanan memprediksi izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 akan keluar pada akhir Januari 2021. Alasannya hasil pengujian belum tuntas dan data belum lengkap karena masih diperlukan data serta dokumen pendukung terkait dengan hasil uji klinis dari pengembang vaksin. Ijin darurat vaksin Sinovac diprediksi akan terbit pada akhir Januari 2021. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Penika Lukito, yang menegaskan bahwa izin darurat penggunaan vaksin akan keluar pada minggu ketiga atau minggu keempat Januari 2021. Pemberian immunization authorization pada minggu ketiga atau keempat bulan Januari itu untuk yang immunization. Nanti clinical trial ini akan berjalan terus. Sementara Direktur Utama PT Bio Farma, Honesti Basir, menyatakan, data laporan interim uji klinis ketiga yang tengah berlangsung di Jawa Barat, rencananya akan diserahkan pada pekan pertama atau kedua Januari. Last step tiga yang ada di Brazil dan juga interim report uji klinis yang ada di Bandung, itu juga akan kami serahkan nanti di sekitar minggu pertama Januari 2020. Kami berharap ini bisa kita manage dengan baik, tentunya kalau data ini bisa di-deliver sesuai dengan waktunya, tentunya juga akan mempermudah bagi Badan POM untuk melakukan evaluasi, dan kita berharap hasilnya nanti EUA ini bisa keluar di sekitar minggu ketiga ataupun minggu keempat 2021. Sementara itu Ketua Ikatan Dokter Indonesia Dayeng M. Fakih berharap agar masyarakat tidak mendiskreditkan vaksin maupun vaksinasi karena keberadaan vaksin menjadi penting ketika terjadi pandemi untuk mencegah terpapar virus COVID-19. Marilah kita dukung apa yang sudah dikerjakan oleh Badan POM. Karena ini pekerjaan, rutin pekerjaan biasa. Badan POM sudah memiliki infrastruktur, profesionalitas, prudent untuk melakukan ini. Sudah terbukti dan standarnya sudah internasional. Badan POM menyebut pentingnya prinsip kehati-hatian dalam penerbitan izin darurat vaksin karena menyangkut kesehatan masyarakat. Tim Liputan, Metro TV